Hai rekan-rekan, semakin banyak kau pelajari, semakin banyak kau dapatkan. Satu lagi konsep cukup penting pada fluida dinamis, laju aliran volume. Nah, kita diminta untuk menghitung laju aliran volume dari suatu fluida yang mengalir di dalam pipa. Sebagai gambaran, berikut adalah pipa. Di dalam pipa ini, fluida mengalir. Kita dapat memasang velocitimeter untuk melihat berapa sih kecepatan fluida pada suatu saat. Dari sini kita bisa menghitung laju aliran masa. M-dote sama dengan perkalian antara masa jenis fluida, luas penampang fluida, dan kecepatan aliran fluida. Kalau masih ingat, masa jenis merupakan hasil bagi antara masa dengan volumenya. Oh iya, sebagai pembeda dengan kecepatan, V dengan garis ini merupakan simbol V untuk volume. Kita dapat menulis persamaan ini sebagai M sama dengan roh V. Fluida yang sama akan memiliki masa jenis yang sama. Artinya, nilai roh untuk fluida yang sama adalah tetap. Masa dan volume bisa berubah, namun nilai roh adalah tetap. Kita dapat melakukan derivatif terhadap M dan V. Nah, dv per dt merupakan laju aliran masa. Di kedua sisi terdapat roh, kita bisa mencoret nilai itu. V-dote sama dengan perkalian antara luas penampang dan kecepatan fluida. Pada buku teks, laju aliran volume sering disebut sebagai debit. Luas penampang dari pipa berbentuk lingkaran. A sama dengan PR kuadrat. Sampai tahap ini, kita bisa melihat beberapa nilai di lembar soal. V-dote sama dengan 0,00362 meter kubik per sekon. Nilai ini dapat ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Selamat belajar semuanya.